assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di sore hari ini aku mau beberes dapur tapi ini tuh aku videoin dulu ya keadaan dapurku yang lagi di rombak berantakan banget ini paksu tuh mau ngaci dapur aku mau nyicil lagi lanjutin pembangunan dapur ya teman-teman ini yang mau diaci tuh sebelah sini sebelah dekat pintu dan ini dekat pintu tengah gitu ya teman-teman nah ini baru segini ya proses pengaciannya oh ya dan di atas kompor ini juga belum diaci ya teman-teman jadi aku tuh nyicil banget ya ini tuh pengerjaannya tuh mepet banget sebenernya suami aku tuh mau berangkat gitu sebentar lagi berangkat ke Jakarta lagi ya gak kerasa udah sebulan beliau tuh di kampung sekarang mau berangkat lagi jadi mungkin nanti pengerjaannya tuh gak selesai selesai juga ya begitulah ya setiap bangun rumah pasti ada aja yang gak selesainya mohon demaklum ya teman-teman karena kami itu kekurangan dana ya teman-teman oke maulah curhat ya teman-teman mohon maaf ya oke inilah aku lagi bantuin paksu ngadukin semen putih sama semen abu-abu ini katanya biar ngirit jadi dicampur gitu oke ini aku ngaduk-ngaduk aja dan nanti tuh direndam pakai air gitu oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video komen dan subscribe terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel youtubeku selamat datang ya di channel ibu rumah tangga di desa, di kampung kegiatannya seperti ini beberes rumah atau pergi gitu terkadang aku videoin juga ya teman-teman apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat ya walfiat dimerahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin dan ini aku videoin juga ya paksu lagi ngerjain ini ngerjain pengaciannya gitu aku tuh bantuin juga ya cuma bantu ngangkat-ngangkatin acian atau ngambil air gitu sambil ngomong anakku ya tadi juga anakku dia pengen duduk sama aku gak mau jauh-jauh ya dia tuh disuruh main keluar gak mau katanya dan ini lanjut di sebelah sini pengaciannya ya teman-teman terkadang aku tuh sambil ngobrol cengengesan ya paksu tuh dia jahilin aku gitu ngapain katanya dipideoin kayak selebritis aja gitu kataku kan calon ya teman-teman calon selebritis kita ini oke dan ini udah seperti ini udah rapi nah ini dia ya teman-teman atap rumah aku juga belum dikasih pelapon sih teman-teman tapi nanti kayaknya udah beli si kayu-kayunya tinggal beli GRC-nya belum kebeli tuh teman-teman nyicil-nyicil aja ya teman-teman mengerjakannya dan ini aku ngerjain itu di sore hari gitu ya teman-teman kalau pagi-pagi tadi sibuk banget aku ke kebun gitu oke lanjut di video selanjutnya ini tuh videonya random beda hari juga ya teman-teman mohon maaf ya dan ini aku mau buka paket dulu nih teman-teman Alhamdulillah aku bisa beli paket ini ya tudung saji yang kekinian seperti biasa aku mau belinya tuh kalau udah lama gitu ya teman-teman orang-orang mau udah pada beli aku baru kebeli gitu ini tuh tudung saji 4 susun gitu warnanya tuh warna hijau gitu ya teman-teman sebenernya aku pengen banget ya yang warna putih gitu cuma apa ya agak beda harganya gitu dan ini tuh lumayan murah sih menurut aku harganya tuh 40 ribu gitu menurut teman-teman ini murah atau mahal sih teman-teman tapi pas aku lihat di online itu harganya tuh lebih dari 40 ya teman-teman ini tuh aku pakai potongan koin sama dapat pocer gitu nah ini dia sih lumayan ya teman-teman warnanya tuh senada dengan tembok kamar aku ya teman-teman aku tuh suka banget ya warna ini tapi pas aku beli di online nya tuh tulisannya tuh warna putih gitu cuma yang dateng warna hijau tapi warna biru gitu ya teman-teman ini hijau apa biru sih teman-teman aku gak tau nih kayak sama-sama tembok aku ya warnanya aku suka aja sih teman-teman warnanya gak terlalu strong gitu ya kuat oke alhamdulillah ya teman-teman baru kebeli tudung saji juga alhamdulillah mungkin aku juga suka lihat ya di video teman-teman udah pada punya nih tempat seperti ini dan aku mah selalu saja ketinggalan jaman ya teman-teman oke video selanjutnya aku tuh mau nyuci piring dan beberes dapur ya teman-teman pokoknya simak terus ya videonya dan ini aku sisihkan dulu nanti aku mau cuci gitu nah ini di video selanjutnya aku mau nyuci perpiringan banyak banget nih teman-teman nyuci nya aku nyuci seabrek gini ya teman-teman karena tadi siang gak sempet tuh nyuci piring karena ada pengerjaan ini jadi agak karagok gitu ya teman-teman nunggu paksu selesai mengerjakan dulu baru aku nyuci piring gitu dan ini dimasukin langsung aja ke baskom ya teman-teman gak ditiriskan gitu karena penirisnya tuh lagi dicuci lagi direndam dulu dan disisihkan disimpan di kamar mandi gitu dan ini Alhamdulillah untuk mencuci cucinya udah mau hampir selesai tinggal perabotan masak-masak nih teman-teman ada yang sama gak sih teman-teman cara nyuci ku seperti ini aku kadang nyuci pergelasan dulu piring sendok lanjut untuk seperti kuali-kuali gitu dan ini dapurku sungguh berlemak sekali ya teman-teman seperti badan aku yang banyak lemak kayaknya aku harus minum sunlit ya teman-teman biar turun gitu gak deh bercanda ya teman-teman ini aku bersihin kompor hanya pakai sunlit ya teman-teman ini tuh kincong banget ya walaupun hanya pakai sabun ini aja udah bersih keangkat langsung si minyak-minyaknya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk video recehnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih yang udah menontonnya dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kesalahan di video aku di perkataan aku sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati